Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke semoga anda selalu diberikan kesehatan diberikan panjang umur dan selalu dimurahkan rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin bagi sahabat-sahabat ingin konsultasi pengobatan dan pendaftaran pembelajaran gemblengan ilmu al-hikmah latuni dan pembelian tasbih al-hikmah dan madu rukiah fungsi untuk mengobati berbagai macam penyakit medis atau non-medis silakan hukumi WA 08 13 47 24 3709 kemudahan yang sudah meminum madu kalian memberikan kesehatan panjang umur murah rukiah Rabbana ya Rabbana Rabbana Zalemna Allahumma soli sholatan kamillatan wassalim salamantaman Allah Sayyidina Muhammad Allahumma ini Abrahum minoeli wa guadila haulika wa guadila haulika wa guadila haulawala wala guadila ilahi hajbi Allah wa himalwa ada suatu yang akan ada yang datang di kameramen ya kita ntar sudah coba betul-betul banyak istifat kameramen sudah tidak lama ini energinya sudah sangat panas kameramen bismillahurrahmanurrahim hadir motor cuman astagfirullahaladzim Allahumma soli ala muhammad ya Rabbana bi soli alaihi wa salim Allahumma soli ala muhammad ya Rabbana bi barakatihim wahdi nalhusna bi hurmatihim Alhamdulillah sholawat saya tetap bersolawat sahabat-sahabat dimanapun berada ya mudah-mudahan dari kita diberikan kesehatan diberikan panjang umur dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Rabbana pada malam hari ini Kang Yan Guru sengaja ke laut pantai selatan ya di sini Kang Yan Guru akan berkomunikasi langsung dengan Bunda Ratu ya mudah-mudahan Kang Yan Guru diberikan kemudahan tidak ada halangan suatu apapun ya sahabat-sahabat ya Insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin bila mana Allah sudah berkendakun fayakun ya sahabat-sahabat ya insya Allah jadi seperti energinya ini sahabat-sahabat ya energinya di sini saya melihat ada sesosok ular ya seperti ini sahabat-sahabat ya jadi ini adalah gerbang goib untuk menuju langsung ke laut atau ke istana sahabat-sahabat ya oke jadi coba Kang Yan akan berkomunikasi dulu ya kameramen ya kameramen siap ya kameramen harus betul-betul fokus ya dan selalu tetap berzikir kepada Allah ya insya Allah tidak ada yang tidak mungkin di sini kalau kita sudah berkendak maka kalau Allah sudah berkendak maka yang terjadi terjadilah kameramen ya bahwa semulamm slow vallahu wata billah human Allah wala was way ayo kameramen sini kameramen kalian agak curiga ini kameramen seperti ada sosok ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tidak ada kekuatan yang hebat Tidak ada kekuatan yang sakti Selain Allah SWT Jadi cukup mengalahkan Kekuatan hitam seperti itu Dengan kalimat sahadat Oke terima kasih Bunda Ratu Sebelumnya saya memohon mak Bunda Ratu Jadi mungkin Kita Akan Mengadakan suatu Perjanjian Nanti saya akan datang lagi ke sini Bila mana dukun itu sudah tumbang Dan dukun itu sudah taubat Ke jalan Allah SWT Oke terima kasih Bunda Ratu Oke sekarang silahkan Bunda Ratu Kalau memang mau pamit boleh ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Rabbi fangfa'ana bi-barakatihim Wahdi lalhusna bi-hormatihim Rabbi fangfa'ana bi-barakatihim Wahdi lalhusna bi-hormatihim Bismillahirrahmanirrahim Hilang ya Jadi gini Itu bukan Bunda Ratu Itu hanyalah utusannya Menemui kita Jadi itu diutus Jadi nanti kita kalau ingin bertemu dengan Bunda Ratu Nanti malam Jumat Kalau malam ini dia diutus untuk datang menemui kita Jadi insya Allah dukun Rawe Rontek itu Kang Yan sudah mempunyai suatu penangkalnya ya Yang mempunyai jen Rawe Rontek itu ya Insya Allah mudah-mudahan Dengan izin Allah Dengan kalimat syahadat Tidak ada kekuatan yang sakti Tidak ada kekuatan yang hebat Selain kekuatan Allah Tadi wajangan dari beliau ya Begitu ya Oke kita lanjutkan lagi perjalanan kamerawan Terus aja Ini air laut sedang pasang kameramen ya Ombaknya sangat besar sekali kameramen Ombaknya sangat luar biasa kameramen ya Seperti ada pusaka kameramen Tapi Kang Yan tidak mempunyai suatu tujuan ya Untuk mengambil pusaka disini Yang kita Tujuan kita hanyalah tetap Untuk mengalahkan dukun itu ya Kita tidak butuh mustika Tidak butuh pusaka Kita cukup membacakan kalimat syahadat Maka setan jin santet akan hancur Kameramen ya Begitu Ini kita lanjutkan perjalanan lagi kameramen Ke arah sana ya Karena memang Sangat luar biasa sekali Ini energinya kameramen Coba sorot ke sana kameramen Oh luar biasa ya Astagfirullah 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 Hai lana wajar hamna no 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 lihat seperti ada apa kembali berhati-hati perhatikan ah pular-pular ya ini seperti ada yang mau wujud lagi kameraman sini kameraman coba perhatikan salamualaikum waalaikumsalam assalamualaikum yari jalkoib salamualaikum pembuka gue salamualaikum waalaikumsalam yari jalkoib ya muka gue hadir Allah lagi astagfirullah lagi mundur datang lagi coba perhatikan kameraman biarkan kita dari sini kameraman perhatikan kameraman takkan berkomunikasi ada apalagi bunda datang berarti saya eh malam Jumat harus datang lagi sini bunda oke terima kasih bunda ratu saya memohon maaf sebelumnya bila mana saya ada kesalahan ya eh jadi saya sebagai manusia tidak jauh dari lumputnya kesalahan oke sekarang begini aja bunda ratu ya silahkan bunda ratu kembali lagi ke alam bunda ratu ya ke alam halus mungkin saya malam ini sudah cukup puas ya wajangan dari bunda ratu Insyaallah dengan izin Allah segala apapun kita bisa ya untuk melaksanakan dan untuk eh memberikan suatu kebenaran di muka bumi ini ya Insyaallah Insyaallah saya akan melaksanakan suatu kebenaran di muka bumi ini bunda ratu ya terima kasih oke jadi semua hanyalah tahayul ya bila mana orang ingin memuja pesugian apa itu semua tidak tidak benar ya bunda ratu ya itu orang yang menyalahgunakan saja bunda ratu ya sebenarnya bunda ratu tidak seperti itu ya ya terima kasih bunda ratu oke jadi bunda ratu silahkan kalau mau pamit akan saya bantu bunda Assalamualaikum Waalaikumsalam Allahumma Soyleh Alashayyidina Muhammad la haullah wa la quwata illa bila hila'l ala'adim tidak apa-apa ya sudah hilang ya ini nggak apa-apa kameraman jadi sebenarnya bunda ratu itu sebenarnya dulunya itu baik ka meraman dia tidak ada yang namanya nombal-nombal kayak gitu yang tidak ada itu hanyalah oknum perdukunan yang mengatasnamakan bunda ratu Sebenarnya Bunda Nyiratur Roroki dulu itu tidak ada yang seperti itu kameramen ya Oke jadi mungkin perjalanan kita kameramen Cukup sampai disini saja dulu ya Nanti kita akan lanjut lagi Untuk mencari dukun yang betul-betul sudah kejam sekali ya Menyantet orang yang tidak berdosa Mudah-mudahan kita bisa tobatkan ya Dan mudah-mudahan orang-orang jahat di muka bumi ini diberikan Hidayah oleh Allah ya Supaya mereka ke jalan yang benar ya sahabat-sahabat ya Insyaallah mondanya Mungkin cukup seperti itu saja kameramen Sebelum itu kita sholawatan lagi Robbana ya robbana Nualam nankusana Wa ilham tagfirlana Wa tarhamnana nafulana Minal khusiri Oke mungkin cukup seperti itu saja kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mencoba betul-betul banyak istighfar kameramen Ini sudah tidak lama Ini energinya sudah sangat panas kameramen Bismillahirrahmanirrahim Hadir Motor cuman Astagfirullah Astagfirullah Allah Muhammad Ya Allah Ya Allah Alhamdulillah 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 Rabbi fangta'na bibarkatihim Wahdi nalhusna bihurmatihim Rabbi fangta'na bibarkatihim Wahdi nalhusna bihurmatihim Alhamdulillah Saya tetap bersolawat sahabat-sahabat dimanapun berada ya Mudah-mudahan diri kita diberikan kesehatan Diberikan panjang umur Dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Pada malam hari ini Kang Ian Guru Sengaja ke Laut Pantai Selatan ya Disini Kang Ian Guru akan berkomunikasi langsung dengan Bunda Ratu ya Mudah-mudahan Kang Ian Guru Diberikan kemudahan Tidak ada halangan suatu apapun ya sahabat-sahabat ya Insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin Bila mana Allah sudah berkendakun fayakun ya sahabat-sahabat ya Insya Allah Jadi Seperti energinya ini sahabat-sahabat ya Energinya disini saya melihat ada sesosok Ular ya Seperti ini sahabat-sahabat ya Jadi ini adalah gerbang goib untuk menuju langsung ke laut atau ke istana sahabat-sahabat ya Oke jadi Coba Kang Ian akan berkomunikasi dulu ya kameramen ya Kameramen siap ya Kameramen harus betul-betul fokus ya Dan selalu tetap berzikir kepada Allah ya Insya Allah Tidak ada yang tidak mungkin disini Kalau kita sudah berkendak Maka Kalau Allah sudah berkendak Maka Yang terjadi Terjadilah kameramen ya Ayo kameramen Sini kameramen Kalian agak curiga ini kameramen Seperti ada sosok ya Allahumma soli solatan kamilatan wassalim Salaman daman alla sayidina muhammad Allahumma inia abrahuminu illi wakwati illa' Aulika wakwati kala hawla wala kuwata illa billahi Ya hajbiya Allah wakum al-ghaqil Allahumma soli solatan kamilatan wassalim salaman daman Ala sayidina muhammad Allahumma inia abrahuminu illi wakwati illa' Aulika wakwati kala hawla wala kuwata illa billahi Ya hajbiya Allah wakum al-ghaqil Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Ya Rijal Goib Assalamualaikum Pembuka Goib Bismillahirrahmanirrahim Perhatikan kameramen Ini akan ada suatu yang akan ada yang datang ini kameramen ya Kita harus baca betul-betul baca istighfar kameramen Ini sudah tidak lama ini energinya sudah sangat panas kameramen Bismillahirrahmanirrahim Hadir Mondor cepat Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa Panjenengan Oh Panjenengan adalah utusan dari Nyiratu Terima kasih Mohon maaf Saya bukan mengganggu kesini kedatangan saya Saya hanyalah Ingin Mempunyai Mempunyai suatu tujuan Dan ingin saya mendapatkan wejangan dari Bunda Ratu Saya mempunyai suatu musuh dukun sakti Dia adalah dukun yang sangat kejam Dia adalah dukun santet yang menyakiti manusia tidak berdosa Bunda Saya mohon izin Dia mempunyai ajian rawai rontek yang tidak bisa dikalahkan atau yang tidak bisa mati Saya mohon izin Apakah kelemahannya dukun itu Nyiratu Oh begitu Nyiratu ya Siap Insya Allah Nyiratu Mudah-mudahan dengan izin Allah SWT Tidak ada kekuatan yang hebat Tidak ada kekuatan yang sakti Selain Allah SWT Jadi cukup mengalahkan kekuatan hitam seperti itu dengan kalimat sahadat ya Oke terima kasih Bunda Ratu Ya sebelumnya saya mohon maaf Bunda Ratu ya Jadi mungkin Kita Akan mengadakan suatu Perjanjian Nanti saya akan datang lagi kesini Bila mana dukun itu sudah tumbang Dan dukun itu sudah taubat Ke jalan Allah SWT Oke terima kasih Bunda Ratu ya Oke sekarang silahkan Bunda Ratu Kalau memang mau pamit Boleh ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammad Ya rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala muhammad Ya rabbi salli alaihi wasallim Rabbi fanfa'na bibarkatihim Wahdi naluhusna bihormatihim Bismillahirrahmanirrahim 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 hilang ya jadi gini itu bukan Bunda Ratu itu hanyalah utusannya menemui kita jadi itu diutus jadi nanti kita kalau ingin bertemu dengan Bunda Ratu nanti malam Jumat kalau malam ini dia diutus untuk datang menemui kita jadi insya Allah Dukun Rawe Rontek itu Kang Yan sudah mempunyai suatu penangkalnya ya yang mempunyai Jian Rawe Rontek itu ya insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah dengan kalimat sahadat tidak ada kekuatan yang sakti tidak ada kekuatan yang hebat selain kekuatan Allah tadi wajangan dari beliau ya oke kita lanjutkan lagi perjalanan terus aja ini air laut sedang pasang kameramen ya ombaknya sangat besar sekali kameramen ombaknya sangat luar biasa kameramen ya lari lari seperti ada pusaka kameramen tapi Kang Yan tidak mempunyai suatu tujuan ya untuk mengambil pusaka disini yang kita tujuan kita hanyalah tetap untuk mengalahkan Dukun itu ya kita tidak butuh mustika tidak butuh pusaka kita cukup membacakan kalimat sahadat maka setan jin santet akan hancur kameramen ya begitu ini kita lanjutkan perjalanan lagi kameramen ke arah sana ya karena memang sangat luar biasa sekali ini energinya kameramen coba sort ke sana kameramen luar biasa ya ustapurlah coba ustapurlah lati Oh Oh Banner Yaro Banner Duh Lamp Nang Kutusana Wailam Tampil Lana Wajjar Alhamdulillah In Allah Tidak Lihat seperti ada apa kameraman Perhatikan kameraman Perhatikan kameraman Hah Ular Ular ya Ini seperti ada yang mau wujud lagi kameraman Sini kameraman Coba perhatikan kameraman Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Rizal Goib Assalamualaikum Buka Goib Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Rizal Goib Ya Buka Goib Hadir Ular Astagfirullah Ular Datang lagi Coba perhatikan kameraman Biarkan Kita dari sini kameraman Perhatikan kameraman Kita akan berkomunikasi Ada apa lagi Bunda Datang Berarti saya Malam Jumat Harus datang lagi Sini Bunda Oke Terima kasih Bunda Ratu Saya Memohon maaf Sebelumnya Bila mana saya ada kesalahan ya Jadi saya sebagai manusia Tidak jauh dari lumputnya kesalahan Oke Sekarang begini aja Bunda Ratu ya Silahkan Bunda Ratu kembali lagi ke alam Bunda Ratu ya Ke alam halus Mungkin Saya Malam ini Sudah cukup puas ya Buat jangan dari Bunda Ratu Insyaallah Dengan izin Allah Segala apapun Kita Bisa ya Untuk Melaksanakan Dan untuk Memberikan Suatu Kebenaran di muka bumi ini ya Insyaallah Insyaallah Saya akan melaksanakan Suatu kebenaran di muka bumi ini Bunda Ratu Ya terima kasih Jadi semua Hanyalah tahayul ya Bila mana orang Ingin memuja Pesugian apa itu semua Tidak Tidak benar ya Bunda Ratu Itu orang yang Menyalahgunakan saja Bunda Ratu ya Sebenarnya Bunda Ratu tidak seperti itu ya Ya terima kasih Bunda Ratu Oke Jadi Bunda Ratu silahkan Kalau mau pamit Akan saya bantu Bunda Assalamualaikum Waalaikumsalam Allahumma solila syaidina Muhammad Tidak apa-apa ya Tidak apa-apa ya Tidak apa-apa ya Tidak apa-apa kameramen Jadi sebenarnya Bunda Ratu itu Sebenarnya dulunya itu baik kameramen Oke jadi mungkin Perjalanan kita kameramen Cukup sampai disini saja dulu ya Nanti kita akan lanjut lagi Untuk mencari dukun yang Betul-betul sudah Kejam sekali ya Menyantet orang yang tidak berdosa Mudah-mudahan kita bisa tobatkan ya Dan mudah-mudahan orang-orang jahat Di muka bumi ini diberikan Hidayah oleh Allah ya Supaya mereka ke jalan yang benar ya Sahabat-sahabat ya Insyaallah mondanya Mungkin cukup seperti itu saja kameramen Sebelum itu kita sholawatan lagi Rabbana ya Rabbana Nualam nangkusana Wa ilham tagfirlana Wattarhamnananakulana Minal khusini Oke mungkin cukup seperti itu saja Kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh